Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa video ini, berikut ini saya, Faisal Resdianto, dari EN Salatiga. Saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang Morphemic Cutting and IC Analysis. Video ini saya tunjukkan khusus untuk mahasiswa saya yang mengambil mata kuliah Morphology. Morphology adalah The Grammar of Words atau The Study of Internal Word Structure. Tapi siapapun bisa mengambil berkah dari keterangan saya ini. Morphemic Cutting itu dekat dengan Immediate Constituent Analysis. IC Analysis is typically analytic and was developed with a view to working out a scientific discovery procedure to find out the basic units of linguistics or constituents. The principle underlying yang mendasari the theory is to cut a word into smaller parts till the smallest unit or ultimate constituent, the morpheme is reached. Jadi IC Analysis ini teori yang kayaknya sudah sangat tua sekali. Model Structural Analysis, tapi ini masih up to date, masih bisa dipakai. Prinsipnya adalah memotong kata menjadi bagian yang terkecil sampai unit yang terkecil, yaitu morpheme tercapai. Ada tiga kasus yang ingin saya ungkapkan di sini. Yang pertama, the word carelessness. Coba kita lihat di situ carelessness. Yang pertama, we should think dealing with the part of speech of each part. Dan juga morphological prosesnya. Kata carelessness itu jenis katanya apa, less itu apa, less itu apa, less itu apa, dan kedekatan hubungan masing-masing bagian, dari tiga bagian. Nah, kata care itu nomina, dan less itu adjektif. Kenapa jadi adjektif? Karena careless. Lebih dekat care dengan less, bukan less dengan less, tapi careless. Itu adalah adjektif. Less itu adalah nomina. Nah, kita lihat di sini careless, itu adalah adjektif. Nah, kita buat garis di atasnya, strukturnya seperti itu, di atasnya lagi, nomina carelessness. Dan kasus yang itu adalah the word disappearance, disappear, dan answer. Nah, kita harus cek di kamus, ya. We should look up in dictionary. Appear itu verb, ya. Disappear itu verb juga, ya. Sedangkan ends itu adalah pembentuk nomina. Nah, jadi verb, verb, dan noun, ya. Nah, bentuknya seperti ini, disappear. Nah, kalau nggak yakin, cek di kamus, ya. Disappear itu verb. Menghilang, ya. Disappearance itu kondisi menghilang. Jadi seperti ini bentuknya, ya. Nah, jadi mahasiswa, saya harapkan nanti kalau final exam harus bisa buat seperti ini. Ini skill yang harus Anda kuasai. Nah, yang lebih menarik lagi, yang menantang adalah itu analysis for unlockable, ya. Unlockable itu bisa dibaca unlockable, bisa juga unlock dan able, gitu. Nah, ini yang mana, ini, ya. Nah, kita lihat. Unlocked dan able, ya. Ini verb, unlock. Unlocked dan able. Jadi, unlock itu verb. Dikasih able jadi adjektif, ya. Tapi ada lagi yang kedua. Locked dan able. Lockable, itu adjektif. Dikasih un, juga adjektif juga. Unlockable, ya. Gitu. Jadi, kita harus memikirkan root-nya, kata lock, gitu. Lock itu kayaknya bisa jadi nomina, bisa verba juga, gitu, ya. Lock him in the room, itu verb, ya. Kalau this is my lock. This is a deadlock. Itu jadi noun, ya. Jadi harus lihat morphemic environment-nya, lingkungan morphemis-nya, ya. Jadi tidak bisa berdiri sendiri, nggak bisa. Harus lihat unsur yang berdekatan. Nah, ini contohnya, ya. Dan ini juga stress in intonation-nya, juga, ya. Terutama stress-nya, ya. Un, unlockable. Unlockable dan unlockable. Itu dari cara membacanya kelihatan, ya. Unlockable dan unlockable, ya. Nah, sekarang test case, ya. Menarik sekali kata reassignment. Ini morphemic cutting yang keempat. Kira-kira reassignment itu lebih dekat yang mana kata assign. Assignment dikasih re atau assign, reassign, reassign, jadi reassignment, ya. Nah, kalau kita cek di sini, yang di bawah itu, assignment itu tugas. Reassignment tugas kembali. Nah, bandingan yang di atas, assign itu menugaskan, reassign, menugaskan kembali. Dan reassignment, ya. Jadi, ini morphemic cutting juga berkaitan dengan makna. Berkaitan dengan morphological process, ya. Nah, yang lebih menarik lagi kata independently, ya. Depend itu verb. Verb, ada suffixnya, ent, itu jadi adjective, ya. Verb, jadi adjective. Dikasih in, itu juga tetap adjective. Dikasih ly, independent, jadi adverb. Jadi, ini derivationalnya luar biasa, perubahannya. Kemudian nationalization, itu nation rootnya, national, jadi nation itu nomina. National, jadi adjective. Nationalize, jadi verb. Kemudian nationalization, jadi nomina. Kemudian unsystematically. Anggele, re, moconi. Jadi, system, nomina, systematic, jadi adjektif. Dikasih an, unsystematic, jadi adjektif. Dikasih el, unsystematic, jadi adjektif. Unsystematically, itu jadi adverb, ya. Keren, ya. Nah, ini yang paling just the way. Anti-disestablishmentarianism. Establish verb, ada men, suffix itu jadi nomina. Disestablishment itu nomina. Disestablishmentarian itu nomina juga. Anti-disestablishmentarian itu nomina. Dan dikasih anti-disestablishmentarianism itu juga nomina. Demikian penjelasan Morphemy Cutting. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.